Wakil Bupati Tabalong Mawardi bersama istri yang merupakan ketua gabungan organisasi wanita Tabalong menggunakan hak suaranya di TPS 4 Tanjung pada 9 Desember 2020. Dalam pilkada kali ini ia mengapresiasi pelayanan di TPS tempat yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan corona seperti menyediakan tempat cuci tangan, masker, sarung tangan, pengecekan suhu, pengaturan jarak, dan lain sebagainya. Di TPS 4 Kelurahan Tanjung ini menampung 151 daftar pemilih tetap yang merupakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Wakil Bupati Mawardi berserta istri. Mawardi berharap pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan aman dan lancar serta tidak menimbulkan perselisihan terkait hasil perhitungan suara. Alhamdulillah kami tadi berserta ibu saat tadi telah melakukan hak politik kami sebagai warga negara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Kesehatan. Juga berharap semoga pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Kesehatan ini berjalan aman, lancar, dan tertib. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tabalong, Ekanor Eviani menilai penerapan protokol kesehatan di TPS telah sesuai dengan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Saya kira ini sudah memenuhi protokol kesehatan Pak ya, standarnya sudah. Jadi ini untuk keamanan masyarakat yang melaksanakan hak pilihnya. Alhamdulillah semua sesuai dengan standar yang diminta oleh kesehatan. Ekanor Eviani berharap dengan penerapan protokol kesehatan yang baik di masing-masing TPS tidak menimbulkan kluster baru di pemilihan gubernur dan wakil gubernur kali ini. Gazali Rahman, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih telah menonton!